Intro Presiden Joko Widodo menghadiri secara virtual konferensi tingkat tinggi The Living Aid dari Istana Negara Jakarta. Presiden menyampaikan sejumlah poin dalam pertemuan ini dan salah satunya mendorong akses vaksin COVID-19 bagi semua pihak secara adil. Presiden Joko Widodo menghadiri secara virtual konferensi tingkat tinggi Developing Aid dari Istana Negara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. KTT tersebut merupakan pertemuan tiga tahunan pada kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggotanya. Setelah mendamiki Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan ada beberapa poin yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan ini. Salah satunya mendorong akses vaksin COVID-19 bagi semua pihak secara adil. Presiden Jokowi mengajak pimpinan negara-negara Developing Aid untuk menolak nasionalisme vaksin dan mendukung vaksin multilateral. Retno menambahkan dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi vaksin dan tidak boleh ada restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin. D8 harus terus dapat mendorong akses adil terhadap vaksin. Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis ini. Presiden mengajak pimpinan negara-negara D8 untuk menolak nasionalisme vaksin dan mendukung vaksin multilateral. KTT Developing Aid merupakan forum yang mengumpulkan negara-negara berkembang dunia yakni Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria. KTT tersebut merupakan pertemuan tiga tahunan para kepala negara atau kepala pemerintah negara-negara anggotanya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidex Channel.